Intro Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Satu minggu sesudah hari raya Pentecostal Gereja kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus Sewaktu saya menyendiri dan berefleksi untuk mempersiapkan permenungan ini Saya punya keinginan dalam hati untuk bisa menyampaikannya kepada Anda sekalian Dengan cara yang gampang diikuti Saya sadar bahwa misteri Allah Tritunggal Maha Kudus bukanlah hal yang gampang dimengerti Banyak buku sudah ditulis oleh para ahli teologi mengenai Allah Tritunggal Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang sebenarnya sanggup menerangkannya secara tuntas Sedangkan para ahli teologi itu tidak sanggup Apalah pula saya ini Nah saudara-saudari bagaimanapun juga Karena hari raya Tritunggal Maha Kudus Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang itu Maka dari awal permenungan ini Saya mengingatkan Anda sekalian Bahwa permenungan ini pasti sulit untuk dicerna Begini Manusia sejak dahulu kala Selalu ingin tahu tentang Allah Siapakah Allah itu sebenarnya Dengan bantuan budi kotratinya Ternyata manusia dapat mengenal Allah dengan pasti Melalui segala apa yang ada dalam alam semesta Ternyata bila manusia terbuka kepada kebenaran dan keindahan Dia dapat sampai pada pengenalan yang benar tentang Allah Dengan memakai akal budinya secara benar Manusia bisa mengenal Allah sebagai pencipta Sebagai yang maha kuasa Yang maha baik Dan yang maharahim Namun saudara-saudari Masih ada pengetahuan tentang Allah Yang tidak dapat dicapai manusia Dengan kekuatan budinya sendiri Yang hanya mungkin kita ketahui Bila Allah sendiri mewahyukannya kepada kita Syukurlah Allah sendiri berkenan Mewahyukkan diri kepada kita Melalui Yesus Kristus Di antara sekian banyak pengetahuan tentang Allah Yang disampaikan Kristus kepada kita Ada satu kebenaran yang begitu besar Suatu misteri agung mengenai diri Allah Yang diwahyukkan Kristus kepada kita Misteri agung ini belum diketahui orang dalam masa perjanjian lama Dan tidak akan pernah kita ketahui Seandainya Yesus tidak menyampaikannya kepada kita Misteri agung itu ialah Allah itu hanyalah satu Tetapi di dalam Allah yang satu ini Ada tiga diri Yaitu Diri Allah Bapak Diri Allah Putra Dan diri Allah Roh Kudus Misteri agung inilah yang disebut Allah Tritunggal Maha Kudus Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Bagaimana itu mungkin Satu tetapi tiga Tiga tetapi hanya satu Saya coba terangkan Dari pewahyuan Kristus Dinyatakan kepada kita Bahwa Allah Bapak itu mencintai Allah Putra Dan bahwa Allah Putra itu mencintai Allah Bapak Bapak dan Putra saling mencintai dengan cinta yang tidak berawal dan tidak berakhir Cinta yang tiada batasnya Cinta yang tidak terduga besarnya Begitu tidak terukur cinta Allah Bapak pada Allah Putra Dan begitu tidak terselami cinta Allah Putra kepada Allah Bapak Sehingga cinta agung mereka yang saling berbalasan dan saling mendahului ini Merupakan satu pribadi juga Yang disebut Allah Roh Kudus Allah Roh Kudus inilah yang dari kekal mempersatukan Allah Bapak dan Allah Putra Sehingga tanpa awal dan tanpa akhir Allah itu adalah satu sebagai Allah yang maha cinta Dari pewahiwan yang disampaikan Kristus kepada kita Menjadi nyatalah bahwa pribadi yang ada dalam Allah itu ada tiga Tetapi kealahannya hanyalah satu Karena kealahan ini cuma satu Maka pribadi yang satu tidak bisa diceraikan atau dipisahkan dari pribadi yang lain Segenap diri Allah Bapak ada di dalam Allah Putra dan Allah Roh Kudus Segenap diri Allah Putra berada pula di dalam Allah Bapak dan Allah Roh Kudus Dan begitu pula segenap diri Allah Roh Kudus berdiam pula di dalam diri Allah Bapak dan Allah Putra Pribadi yang satu tidak berada di luar pribadi yang lain Masing-masing ada dalam kesatuan yang utuh dari kekal sampai selama-lamanya Masing-masing tidak saling mengatasi Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran iman tentang Allah Tritunggal inilah Yang merupakan misteri yang paling agung di antara segala misteri iman kita Begitu agung misteri ini sehingga kita tidak akan pernah sanggup untuk mengertinya Bagaimanapun luasnya keterangan yang diberikan tentang misteri ini Semuanya tidak akan pernah bisa menyingkapkan isi misteri itu seluruhnya kepada kita Lalu saudara-saudari mengapa Allah mewahyuhkan misteri ini kepada kita Kalau toh kita tidak akan pernah mengerti misteri itu sepenuhnya Misteri Allah Tritunggal sebenarnya bukanlah kebenaran untuk dimengerti Melainkan untuk diimani dan terlebih lagi untuk dihayati dan dialami Allah mewahyuhkan misteri ini bukan untuk membingungkan kita Dan bukan pula untuk mempersulit iman kita Allah mewahyuhkannya agar kita mulai menghayatinya dan mengalaminya dalam hidup di dunia ini Hidup Allah ternyata adalah hidup dalam cinta, dalam kasih Bahkan Allah itu adalah cinta Dan ternyata dia memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupannya sendiri Yang dari awal tanpa akhir hidup dalam cinta Kita dipanggil untuk turut ambil bagian dalam cinta agung Allah Maka jelaslah misteri Allah Tritunggal diwahyuhkan kepada kita Supaya kita sejak di dunia ini menyiapkan diri untuk hidup dalam cinta Sebab hanya dengan demikianlah kita bisa masuk dalam hidup Allah sendiri Persatuan hidup dalam cinta yang ada dalam ketiga pribadi Allah itu Seharusnya menjadi model persatuan hidup diantara kita manusia Sejak di dunia ini Saudara-saudari yang terkasih Dalam kitab kejadian tertulis begini Allah berfirman Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Manusia ternyata dicipta Allah menurut citranya Sebagai mahluk berbudi dan berkehendak bebas Citra Allah ialah hidup dalam cinta Di atas segala mahluk kita manusia ternyata disanggupkan Allah Untuk dapat mencinta dan dicinta Dengan sadar dan dengan kehendak yang bebas Itulah citra kita Dan itulah panggilan kita Bahkan lebih dari itu kita dipanggil untuk kelak Ikut ambil bagian dalam hidup cinta Allah sendiri Betapa luhur saudara-saudari Mertabat kemanusiaan kita Dan betapa besar tanggung jawab Yang dipercayakan Allah kepada kita Maka perayaan hari ini Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Sebenarnya mengingatkan kita kembali Akan martabat mulia kemanusiaan kita Mengundang kita kembali untuk hidup dalam cinta Kita berasal dari cinta ilahi Dan seharusnya kita hidup dalam cinta ilahi Dan dengan demikian Kelak kita bisa kembali bersatu dengan cinta ilahi Maka saudara-saudari Hendaknya kita selalu membuka hati kita Agar cinta yang memenuhi Allah Tritunggal itu Memenuhi hati kita juga Janganlah kita mengingkari martabat mulia kemanusiaan kita Martabat yang mengundang untuk mencintai Saudara-saudari yang terkasih Hidup rohani kita berdasarkan atas Allah Tritunggal Allah Tritunggal itu menjelengkerakan hidup kita sebagai orang Kristen Tanpa Allah Tritunggal hidup rohani kita tidak ada Karena itu kita sering dihubungkan dengan Allah Tritunggal Atas nama Bapak Putera dan Roh Kudus Kita dipermandikan dan dikuatkan dengan Sakramen Krisma Atas nama itu kita dibebaskan dari dosa dan kejahatan kita Atas nama itu pula kita berjuang, percaya, dan berharap Atas nama itu kita akan meninggalkan dunia ini Dan akan dikebumikan sebagai biji gandum Yang akan menghasilkan banyak buah Dan akhirnya kita dibangkitkan ke dalam kemuliaan abadi Saudara-saudariku yang terkasih Semoga perayaan Hari Raya Tritunggal Membuat kita sadar akan anugerah Allah yang besar itu Bapak Putera dan Roh Kudus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!